Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG Dan hari ini kita akan main game seri baru yaitu Unpacking Nah setelah kemarin kita main Forgotten Fields, sudah tamat game indie juga ya Sekarang kita main game yang sama-sama santainya guys yaitu Unpacking Nah Unpacking ini ceritanya apa? Sesuai judulnya sih Kita itu bertugas untuk nge-unpacking barang dari kota untuk disusun di sebuah ruangan Atau nanti kayak banyak ruangan sih Cuma intinya adalah kita bukain paket Ceritanya kayak kita pindahan rumah gitu loh guys Jadi bukain paket, nanti naruh-naruh barang ada di rak, di meja, kayak gitu-gitu Ini aku lihat reviewnya atau kayak sinopsisnya gitu Ini game singkat memang, mungkin 2 jam, 3 jam sebenarnya tamat Tapi aku suka nih game-game yang bawaannya santai gini nih Nah kita kasih nama dulu NFG ya Terus kita play, let's go Ini modelnya kayak Zen Games gitu lah guys Game-game santai buat menenangkan diri gitu Dan ceritanya tahun 1997 di sebuah kamar yang lumayan kecil juga ya Tapi ini kelihatannya kayak kamar tidur yang sederhana gitu Oh ini bisa di-zoom, bisa di-zoom out, bisa di-zoom in, oke Nah ini dia paket-paketnya Oh ini bisa di-zoom in, jadi Ini game detail juga ya, padahal Gambarnya, visualnya tuh kelihatannya Kayak retro-retro, klasik Zaman 90-an gitu lah Tapi Kayaknya nanti bisa, bahkan itemnya ini bisa ditaruh di dalam Laci atau lemari kayak gitu-gitu Jadi, let's go Kita lihat, kita buka paket pertama guys isinya buku nah, dan dia naruhnya sudah otomatis otomatis disesuaikan gitu ya bahkan dia bisa ngatur ini akan ditaruh tegak, ditaruh tidur very nice sih ini oh, ini rak buku juga jadi kita taruh bukunya di raknya sini ya alright, alright, boneka kita pajang di atas apa ini namanya, drawer drawer itu apa sih? lemari kecil lah gitu dan ada boneka kecil juga boneka kecil kita taruh di atas kita taruh di atas kasur aja kali ya nah, boneka-boneka gini juga kan biasanya kalau, mungkin ini kamar anak-anak ya jadi kamar anak-anak itu biasanya banyak boneka yang ditaruh di atas kasur buat nemenin dia tidur guys tapi kalau figurin gini kayaknya enggak sih ya, kayak di atas kasur juga ya jadi, kalau figurin kita taruh di atas meja aja kalau boneka nah, boneka kayak gini nih kita taruh di atas aduh aduh aduh, oh, enggak bisa di counter oke nah, figurin-figurin ini taruh di atas meja belajar aja kayak biasanya meja belajar itu kan selain kayak buku-buku atau komputer laptop gitu ada hiasan-hiasannya figurin atau kayak tanaman apa, di dalam pot kecil gitu ada mainan juga apa namanya nih tamagoji tamagoji juga let's go boneka oh, boneka banyak juga mungkin kamar cewek ya guys ya ini boneka lumayan banyak loh kalau kalau foto ini kayaknya lebih baik di 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 taruh di atas lak jikinya aja deh ada radio guys ini radio tahun kapan ya mungkin 90an modelnya kayak gini nih oke oke, oke ini apa ya maka ini kasetnya ya kaset radio jaman dulu tape-tape kalau disini bilangnya tape sih kaset tape mungkin sama juga ya penyebutannya oke, buku-buku kita jajarin aja ditaruh di laci mungkin buku yang gede aku taruh terpisah atau kardus selesai cukup ada bola bola ditaruh di bawah aja ransel juga ransel taruh mana mana guys ntar ransel itu ya gini gak apa-apa deh di atas di atas di atas lemari kecil gitu ya trofi wow trofi ini ditaruh di raja soal alat-alat tulis begini kita masukin di atas meja ya perlengkapan belajar kayak gini ada diary guys diary kita taruh di tempat yang tersembunyi ya nice ada crayon crayon ini ya ditaruh di atas meja deh ini juga ada notebook notebook kita taruh di bisa digantung sih nah bisa digantung guys digantung di ini kali ya nah ada celengan ya celengan tabungan tabungan sejauhnya celengan guys ada tabungan ini tabungan taruh mana biasanya tabungan taruh mana biasanya kalian guys apakah di atas meja begini atau diraci aja mungkin diraci dirak aja kali ya terus ini ada buku juga ya buku 1 taruh sini deh radio ini kayaknya jangan taruh jangan taruh situ deh mending taruh di atas lemari aja nah kasetnya bisa ditaruh di sebelahnya sini tapi ini dirapiin dulu guys mungkin begini tapi ini gambarnya ketupan bisa ditaruh di sini bisa dong yaudah taruh situ aja jadi kalau kita mau ngambil kaset ada di dalam lemarinya nice apa ini benda apa ini vacuum cleaner tapi kan zaman dulu belum ada vacuum cleaner kayak gini oke lah kita taruh bawah dulu ini apalagi mainan kayaknya mainan kita jadikan satu di raja ada rubik kalian bisa main rubik gak guys aku gak bisa aku tidak bisa main rubik guys sama sekali gak bisa pernah belajar tapi tetap tidak ngerti juga caranya main rubik ada mainan juga nih procedure 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 itu kalau di 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 Amerika kalau gak salah itu ada game yang mirip-mirip juga kayak ngambilin ngambilin barang terus gak boleh kena samping-sampingnya atau nanti bakal bunyi gitu loh guys kalau samping-sampingnya bakal kena operation atau apa gitu jadi temanya emang lagi mengoperasi dokter bedah yang lagi operasi seseorang gitu jadi kayak ngambilin ngambil-ngambil dari pasiennya gitu kalau kena sebelah-sebelahnya nanti akan bunyi atau setau gitu ya oke rak kedua oh dia bisa ada lacinya nah diary ini taruh laci aja kali ya terus kaset ini agak aku pinggirin dikit nice mungkin ini juga bisa ditaruh di laci lebih rapi lebih rapi lebih rapi oke ini buku tadi buku mana nah ada gunting juga kalau gunting ditaruh di atas ini gak apa-apa sih menghapus oke alat-alat terus ada boneka lagi gede banget dong bonekanya ini ini apa lagi nih oh poster poster posternya taruh ini aja kali ya nah ada buku lagi bisa ditaruh mana nih bawah kali nah mantep ada game watch dong ya ini kamar 90-an tadi berapa 1997 kalau gak salah sih kamar 90-an ini kalau anak kecil kemungkinan besar akan ada game wow kalau anaknya suka main game ya kalau gak suka main game ya kemungkinan juga gak ada guys alright buku ini buku aku taruh di empat bukunya kok habis empat bukunya biar rapi taruh mana guys bentar bentar ini trofi ini bisa taruh nah taruh sini boleh deh taruh jendela nah buku ini akan aku jejer-jejerin juga dan ini buku yang ada ulirnya akan aku sendiriin biar rapi buku aku sijar akan aku taruh atas nah buku-buku ini yang ada ulirnya aku taruh bawah jadi lebih compact lagi guys lebih rapi lagi kamera polaroid oke mantap apa tuh tapi kayak ada yang bisa ambil gambar dan mungkin disimpen di harddisk komputer kalian ya buat background aku tahu center center nih masuk lemari aja deh kayaknya gak terlalu sering dipakai juga buku buku satu mainan ini saya taruh sini gak ya gak bisa guys udah belakang sana alat lompat tali ya ini aku juga gak bisa pakai alat lompat tali guys entah kenapa ya jadi ketika aku lempar ke atas badanku ikut ke atas ketika lantali sampai bawah badanku sampai bawah juga koordinasiku ini emang gak begitu gak begitu bagus guys oke kita taruh lemari aja deh alat-alat yang jarang digunakan mungkin daily gini kita taruh lemari selesai nah ini ada yang salah guys bentar ada yang di warna merah-merah gini kemungkinan ini salah taruh ya oke buku kalau gitu aku pindah dulu disini ya udah hilang ya ini apa lagi aku gak tau kok kayaknya bukan ya oke dia bisa ditaruh rak jadi akan aku taruh rak aja terus yang unika kuda poni ini taruh meja kali ya nah taruh meja bisa sih tapi nanti meja jadi penuh banget bentar sebentar bisa aku taruh sini mantap tadi mana satunya pindah deh biar lebih rapi lagi nah dah selesai satu level guys mantap dapat apa tuh stiker kali nice finally my own room akhirnya kita punya kamar sendiri jadi ini ceritanya kayak kisah apa ya perjalanan hidup kita kayaknya jadi tahun 1997 Mei itu kita pertama kali punya kamar sendiri mungkin dikasih tinggal sama orang tua tapi kita dikasih kamar sendiri nice dan ini kamarnya untuk cowok atau cewek juga aku gak ngerti guys tapi kalau melihat dari banyaknya boneka tapi juga figurinnya ini juga banyak jadi ini cowok cewek bisa sih 2004 berarti 9 tahun kamarnya tiba-tiba lebih simple nice dan sudah ada dapur dan kamar mandi kemungkinan kita pindah ke kos-kosan atau mungkin kalau di luar apartemen sendiri gitu ya jadi mungkin tahun 1997 umur kita sekitar kalau lihat dari model kamarnya itu mungkin sekitar 9 tahun 8 tahun 9 tahun tahun 2004 berarti kan 9 tahun sih selisihnya jadi 2004 itu umur kita tambah 5 tahun ya 97 ke 2004 ya 7 tahun dong ya 7 tahun jadi kalau misalnya kita 9 tahun kita umur 16 tahun 16 tahun 16 tahun kita udah ngekos ya mungkin SMA gitu ya SMA kan sudah banyak yang ngekos juga wow ini nih kamarnya jauh lebih simple karena mungkin ini di apartemen ada apa lemari baju juga ada hanger-hangernya ada monitor juga monitornya jadul banget mas yan ya dimaklumi ya tahun 2004 monitor kayak gini juga udah keren banget guys ini poster kan tampilin eh tampilin kita tempelin dulu di dinding kalau poster buku 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 kayaknya cuma ada satu ini sih jadi sudah kita taruh-taruh disini aja bukunya ini apalagi oh pensil warna kayaknya sih kalau pensil warna kita taruh dirak juga kali ya apalagi ini kok gak hapus kah atau bullpoint ya kita taruh disini juga aku gak ngerti itu apa guys bu eh salah bu lagi bukunya banyak juga nih orang ini suka baca kayaknya apa crayon crayon atau alat tulis deh taruh di meja juga ini ada buku kecil misalnya tempat taruh bukunya itu cuma satu ya guys apa deh kita jadikan satu aja buku-buku ada di wah ada mouse juga buku-buku ada di rak terus mouse ya tentu saja bareng sama perangkat komputer yang lain ada mousepadnya juga dong nah mousepad nice lebih mepet lagi nah untuk penggaris aduh penggaris ini taruh mana lagi dia gak punya meja lain ya nanti dulu deh ada buku gak tau nih buku apakah buku rahasia atau enggak nih kayaknya digantung dulu aja deh eh taruh rak dulu aja deh nice 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 ini juga buku ini juga buku oke oh dia punya meja guys taruh tapi aneh gak sih penggaris ada di meja sebelah tempat tidur kalian tuh jadi kayaknya penggaris tetap aku taruh meja komputer aja apa nih CPU oke CPU kita taruh bawah ya karena di atas tempatnya sudah gak cukup guys jadi kita taruh bawah aja nice ini apa nih ada masih ada lukisan lagi foto-foto kita susun di dekat tempat tidur dan boneka lagi barangnya ternyata ada yang sama dari level-level sebelumnya ya mungkin karena kita pindahan ya jadi dari kamar yang ada di rumah terus kita pindah ke kos gitu sikat gigi kita taruh di kamar mandi kalau sikat gigi ya odol juga pasta gigi guys maksudnya pasta gigi kita taruh di kamar mandi ini boneka atau patung untuk belajar menggambar guys ya aku dulu pengen punya ini tapi lumayan mahal ternyata jadi belum jadi beli aku guys kita taruh di atas aja buat panjang bisa diatur posonya dong dapat stiker ada ini namanya apa mini kompo ya kalau gak salah mini kompo dong taruh di mana nih di atas aja kali ya celana jeans oke celana jeans kita gantung aja bisa gak ya tidak bisa guys ternyata celana jeans harus dilipat tidak bisa digantung oke ada sepatu jangan-jangan sepatu jangan dilaci dong sepatu ditaruh bawah aja ini wadah apa ya mungkin wadah kaset mini kompo nya ini jadi aku akan jejerin disini tidak bisa guys tidak bisa oh ini aku pindah ke wajah nah disini di jejerin di atas kayaknya sih itu kaset-kasetnya buat ini loh CD-nya mini kompo ini sepatu kita jadikan satu sama pasangannya huts huts juga kita jadikan satu suatu-satunya mana ini kok gak ada packing terpisah gak tuh wadah ada jeruan ternyata ya berarti fix mungkin yang punya ini wanita ya oke 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 poster terus ini ada gamewatch yang tadi kita taruh disini aja siapa tau kok pas kita lelah bermain komputer atau kerja gitu kan bisa main gamewatch dulu terus ini boneka boneka tetep aku taruh disini wih bisa dong dibuka bantalnya wuh tadi kayaknya ada buku yang ada angka-angkanya mana ya ini kayaknya nah bisa disembunyiin disitu nice asik 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 keren nih keren keren oke kita kita taruh buku jadi satu dan kalau kalian lihat ini nyusun buku itu dia bisa diselipin di tengah-tengah dimanapun guys jadi ini mekanisme gamenya ini lumayan detail sebenernya dibuatnya aku lumayan suka nih sama cara kerja game ini karena gak kaku gitu loh dia bener-bener zen game yang bisa apa ya kayak kasih player atau kebebasan buat melakukan tugasnya disini itu keren sih itu keren ini apa ya koper kali koper untuk barang-barang berharga jadi aku taruh dalam lemari aja wah ada celana dalam juga guys ya celana dalam juga kita masukin di lemari bagian bawah disini di dalam laci ada toaster poster kita masukin di dapur dong gak mungkin dimasukin kamar tidur kan ya masih dengan celana dalam lagi rubix nah ini rubix ini harusnya aku bisa taruh di laci tapi lacinya eh raknya kok penuh mungkin aku jadiin satu sama sini aja nah siapa tau pas mau tidur gitu kan main-main rubix sebentar sampai kelelahan matanya dan otaknya baru bisa tidur masih dengan pakaian dalam haus haus itu bisa dilipetkan harusnya jadi kayaknya gak perlu ditaruh di hanger juga sih mungkin hanger lebih kayak kemeja atau kalau ada dress gitu terus ini foto monkey ya nah kita taruh foto-foto kita susun di dinding jadi satu gitu oke dapet lagi disini uh nyata pakaian banyak di packing di tempat ini oke guys kayaknya dua kardus ini aku simpen aja buat episode depan guys so far aku seneng sih sama karena kita masih punya banyak kardus ternyata uh aku pikir kardusnya yang ada di kamar aja ternyata yup di kamar mandi ada satu kardus dan di dapur masih ada tiga kardus jadi total masih ada tiga dua satu enam kardus guys ya masih ada enam kardus lagi yang harus di unpack dan ini rupanya butuh waktu sih apalagi buat nyusun-nyusun ini taruh mana itu taruh mana oke kita simpen aja separohnya ini ya tadi kan kita udah unpack berapa tiga kalau gak salah ya sepertiganya lah sepertiganya ini kita simpen untuk hari ini kita kerjaan untuk hari ini terus yang dua pertiga lagi sisanya kita kerjain di episode depan guys ya so untuk episode unpacking kali ini duh salah nyebut lagi unpacking ya unpacking kali ini kita udah sampai disini dulu guys ini overall aku suka sih aku suka game kayak gini kalau kalian punya rekomendasi game-game semacam ini yang game nyantai gitu boleh di drop di komen section di bawah ya guys aku akan senang hati untuk mencobanya oke sekali lagi thank you banget buat yang udah nonton guys selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka kalau kalian gak suka boleh di dislike aja guys dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys peace